selamat menikmati batal atau tidak jawabannya ialah tidak membatalkan puasa ini penjelasannya hukum menggunakan obat tetes mata atau lensa kontak kalau zaman sekarang itu disamakan atau dikiaskan kalau bahasa para santri dengan memakai celak yang sebagaimana dahulu Rasulullah pun pernah melakukannya ketika berpuasa dan seperti dikatakan pula oleh Imam Jakaria Al-Ansori yang merupakan pakar pikih Madhab Asyafi'i dalam kitabnya Asnal Matolib Ia mengatakan Wala yuptiru bil kuhli Wala yuptiru dan tidak dapat membatalkan dan tidak akan membatalkan puasa dan tidak akan membatalkan puasa bil kuhli dengan sebab memakai celak meskipun meskipun celak tersebut terasa kepada tenggorokan kenapa demikian kenapa demikian li'annal a'ena la'esat jawaban wala man pada minha'lil halki karena mata itu bukan bagian dari rongga dan tidak ada saluran dari mata yang langsung terasa kemana ke tenggorokan logikanya seperti ini orang tidak bisa minum melewati mulut bisa dengan melewati hidung tapi tidak bisa minum seseorang diganti jalannya melewati mata yang kedua ada hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam bayi haqim dan haqim ialah anahu s.a.w. kanayaktahilu bil ismid bahwa sesungguhnya Rasulullah s.a.w. ialah terbukti dia memakai celak atau sifat mata sifat yang hitam disini kalau zaman sekarang itu namanya celak bil ismid dengan celak ismid ini namanya celak ismid bahwa soimun dan beliau sedang melaksanakan puasa nah berarti dengan adanya hadis tersebut menandakan bahwa ketika sedang puasa di siang hari lalu memakai celak itu tidak dapat membatalkan puasa dan begitu pula memakai obat tetes mata ketika siang di bulan ramadhan ketika sedang berpuasa itu tidak membatalkan puasa karena dikiaskan kepada Rasulullah pun memakai celak ketika pada bulan ramadhan bulan puasa karena hampir sama dan ada sebuah keterangan juga bahwa sesuatu yang dimasukkan terhadap mata itu tidak akan sampai kepada tenggorokan bukan merupakan jawaban karena pada video sebelumnya saya membahas bahwa sesuatu yang membatalkan puasa itu manakala ada yang masuk terhadap jawab dengan secara disengaja tak disengaja tak batal nah jawab tersebut dah mata tidak tergolong terhadap jawab mudah-mudahan jawabannya memuaskan ataupun bila ada yang tidak puas atau kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bisa nanti dicari lagi penjelasan dan keterangan yang lebih lanjutnya Wallahu'alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih